PSSI dilaporkan oleh Vivro ke Viva, kompetisi Indonesia terancam mati Kalau Persib sedang bagus, pasti ada saja yang menghalangi Bus pemain arema dilempari, kebencian yang salah kapra Serta beberapa berita transfer lainnya, semuanya akan kami rangkum di Rio RioHasport Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio RioHasport lovers, inilah Rio RioHasport untuk edisi kali ini Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini Agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen Dan inilah Rio RioHasport selengkapnya Organisasi pemain sepak bola dunia atau Vivro akhirnya bereaksi atas kezoliman PSSI dan PT Libe yang menghentikan Liga 3 dan 2 Vivro resmi meminta pada AFC dan FIFA agar mengintervensi PSSI, bahkan meminta PSSI dan bawahannya dihukum Menurut Vivro, tindakan PSSI ini sudah menyalahi aturan FIFA Karena jika sebuah negara itu berhak menghentikan kompetisi jika ada masalah force major atau situasi darurat Seperti bencana alam, pandemi, serta kerusuhan di dalam negara Sementara penghentian Liga 3 dan 2 sendiri disinyalir ada unsur politik dan juga ada unsur settingan Yang tak ada hubungannya dengan force major Nah jika ini ditanggapi oleh FIFA dan AFC, lalu apa yang akan terjadi? Tentu saja PSSI akan dibekukan Dan otomatis seluruh ajang sepak bola di Indonesia bakalan berhenti Termasuk Liga 1 dan agenda timnas Indonesia Ribet kan? Lalu apakah para bangsat politik PSSI ini akan kaget dengan hal ini? Tentu saja tidak Justru ini yang mereka inginkan Mereka tahu jika Liga dikacaukan, maka FIFA akan turun tangan Dan akhirnya kompetisi pun akan mati Maka tim-tim yang awalnya disetting jadi juara tapi gagal Bisa bernafas lega Lantaran tak perlu lagi susah-susah berjuang Nah jika hal ini terjadi Otomatis seluruh pelaku sepak bola di Indonesia akan dirugikan Dan tentu saja Lagi-lagi Persib dirugikan Kenapa saya bilang demikian? Persib lagi bagus-bagusnya nih Bahkan berpeluang jadi juara musim ini Tapi tentu kita tahu Jika Persib sedang naik Pasti ada saja akal busuk PSSI Buat mencegal Persib Mulai dari diusir dari markas Dipersulit soal izin Sampai bikin kompirasi yang ujung-ujungnya Liga dihentikan Dan Persib pun gagal juara Padahal Persib sudah rugi banyak loh Selain denda dari komdisi yang terus jalan Mungkin akan sampai capai 1 miliar rupiah Persib pun sudah rugi soal stadion Sudahnya bayar sewa GBLA Lalu biaya remunovasi GBLA Tapi eh disabotase oleh PSSI Dan Persib pun harus nyewa stadion lagi Itu pun sulit izinnya Bahkan sampai akhir musim Kabarnya Persib tak bisa dihadiri supporternya Apalagi sebentar lagi akan KLB Yang katanya akan condong ke Erik Thohir Jelas jika Erik Thohir terpilih Maka Persib pun akan sentosa Maka dari itu dibikinlah kontroversi Dengan mencalonkan Lanyala Mateliti Yang notabene mantan naratidana Yang seharusnya tak boleh mencalonkan diri Dan jelas jika Lanyala lolos Dan diperbolehkan mencalonkan diri Otomatis ini melanggar aturan FIFA Dan lagi-lagi KLB bisa dibatalkan Dan Erik Thohir jagal jadi ketum PSSI Yang artinya Persib tak punya tameng lagi Nah udah jelas dong Apa tujuan ini semua kan Kami pernah bahas ya Ini tuh gara-gara Persib Gara-gara Persib naik ke papan atas Akhirnya para tikus PSSI ini berang dan emosi Maka sampai sekarang Konspirasi ini terus berjalan Jadi jika ada yang bilang Kalau Persib lagi bagus-bagusnya aja Pasti ada aja yang ngalangin Itu 100% benar Dan memang itu akan terus terjadi Jika PSSI tak dirombak total Dan para bandit PSSI ini dimus Nah kan Oke dari Persib Bandung sendiri nih Kita tahu ya Persib akan didenda lagi di pekan ke-20 ini Yaitu 5 kartu kuning Dendanya 60 juta 1 kartu merah Dendanya 10 juta Jadi total adalah 70 juta Lalu Persib pun kemungkinan Akan digembosi lagi saat lawan PSIS Setelah Ricky Kamboya yang harus absen Rahmat Irianto pun kemungkinan masih akan absen nih Lawan PSIS Ada yang bilang Rahmat Irianto gak dimainin saat lawan Borneo FC kemarin Lantaran terkena sanksi gara-gara Saat lawan Madura United Dipasang di babak kedua Tapi faktanya Menurut pihak Persib Bandung sendiri Rahmat Irianto sedang sakit Makanya tak dibawa ke Bogor kemarin Saat melawan Borneo FC Ya Itu faktanya ya Sementara itu kita bicara soal Rezaldi Hehanusa Pemain yang baru saja didatangkan dari Persija ini Jadi satu-satunya pemain yang bisa berada di puncak klasemen Dalam 2 hari berturut-turut Dengan 2 klub berbeda loh Ya ini di tanggal 25 Januari Bersama Persija Jakarta Di puncak klasemen Dan tanggal 26 Januari Di puncak klasemen bersama Persib Bandung Ini rekor tersendiri bagi Di Liga Indonesia ya Nah banyak yang bilang Rezaldi ini diboyong oleh Persib Lantaran Persib sudah tak tahu lagi Harus rekrut siapa Soalnya para klub gak mau lepas pemainnya Tapi menurut Luismia Setelah atau semenjak Zalnando cedera dirinya memang telah meminta Bekiri baru Dan nama utama yang disodorkan Pada manajemen Persib adalah Rezaldi Hehanusa Tapi saat itu Negosiasi antara Persib dengan Persija ini Berjalan alot Pasalnya awalnya Persib ingin datangkan Rezaldi ini Sebagai pinjaman Tapi pihak Persija inginnya Barter atau tukaran Persija ingin tukar Rezaldi ini Dengan Deddy Kusnarrat Atau Ezra Walian Tapi kabarnya Pihak Persib gak mau melepas Dado dan Ezra Dan hingga akhirnya Rezaldi pun ditebus Oleh Persib Bandung Jadi Rezaldi ini bukan ditukar Atau dipinjam ya Tapi memang ditebus Dari Persija Jakarta Saya sudah kenal dengan Reza Sejak lama Dan saya tahu cara bermain dia Tentu ini keuntungan tersendiri Bagi saya dalam menerapkan taktik saya Jika Reza bergabung Karena saya tak perlu lagi Mengasah pemain tersebut Dan saya berterima kasih Pada manajemen yang sudah Mengabulkan permintaan saya Ujar Luismia Nah berarti Apakah kode angka 7 Yang selama ini Dikodekan oleh Persib Apakah itu memang Rezaldi ya Jawab sendiri deh Saya sudah pernah bahas soalnya Dari Arema Ini juga lagi viral nih Ini bus Arema dilempari batu Usai lawan PSS Leman Nah media Arema Merilis atau mengatakan Kalah aja dilempari busnya Gimana kalau menang Bisa dilemparin pemainnya Tulis media Arema Pendapat saya pribadi Jelas ini salah Tindakan orang yang melempari bus Arema itu Sangat salah Kenapa demikian Meskipun klub Arema ini Dibenci di seluruh Indonesia Tapi Jangan pemainnya yang jadi sasaran Pemain mah gak tahu apa-apa Mereka itu cuma kuli yang dibayar Dan digaji Mereka juga punya keluarga Yang harus dinapkahi Jadi jika mau benci Bencilah pada klubnya Bencilah pemilik klubnya Bencilah manajemennya Bukan benci pemainnya Ini salah kaprah Nah makanya Di video saya sebelumnya Saya pernah bilang Bukan cuma Adam Alis Hasim Kifu Hanis Sagara Dan Irsyad Semua orang-orang saja Yang ingin hengkang dari Arema Dengan apapun alasannya Tapi ada sejumlah pemain Arema lain Yang juga ingin hengkang Alasan mereka itu hampir sama ya Kalau mereka bilang ke klub si Ingin cari menit bermain lebih Tapi kan menurut info yang kami dapat Bukan cuma itu alasannya Begini ceritanya Ini juga menurut sumber Yang kami dapat loh ya Sumber ini Tentunya atau kerjanya adalah Nyari info tentang semua pemain Indonesia ya Jadi kami dapat dari sumbernya itu Dari info tersebut ya Nah katanya Usai tragedi Kanjuruhan Ada sebagian pemain Arema ini Yang sudah gak betah di Arema Lantaran Masih trauma soal kejadian di Kanjuruhan Tapi pihak Arema masih menahan Para pemain ini Tapi lama-lama kok Yang benci klub Arema ini Makin banyak Dan bukan cuma klubnya aja Yang diteror Tapi pemainnya juga diteror Nah kabarnya Ada oknum-oknum yang meneror Para pemain Arema Dengan kata-kata yang kotor Seperti pemain tak punya hati Lalu ada juga yang bilang Pemain bejat koyok kirik Atau kayak anjing Dan lain sebagainya Nah teror-teror inilah Yang disinyalir membuat Para pemain Arema tersebut Tak betah Dan minta dilepas ke klub lain Dengan harapan Di klub lain atau dikebaru mereka Mereka bisa gemilang dan bisa dipermanenkan Oleh klub tersebut Nah di sisi lain Para pemain ini tuh mikir Supporter Arema Malang tuh Minta klub Arema FC Dibubarkan Tapi Arema FC nya Nggak mau bubar Padahal kalau toh nantinya Klub ini beneran bubar Nah mereka mau main dimana Sebenarnya bursa transport Sudah ditutup Bahkan Adam Alis Ya kita tentu tahulah Adam Alis Ini pemain tuh Salah satu pemain yang religius Ya sama kayak Hanis dan Irsyad Adam Alis kabarnya Memutuskan kontraknya sendiri Darah Arema Dan kabarnya dia sendiri Membayar konfensasi kontrak Ke Arema Agar bisa dilepas oleh Arema Tapi itupun kabarnya Dibantu separohnya oleh Borneo FC Makanya Adam Alis pun Pindah ke Borneo FC Lantaran ada bantuan Dari Borneo FC Nah kalau menurut saya pribadi Kembali saya bilang ya Jika ada oknum yang menghujat Para pemain Arema Dengan kata-kata kotor dan kasar Ini saya bilang Sangat tidak pantas Lantaran para pemain ini pun Cuma kuli yang digaji loh Mereka mungkin juga udah resah Yang main di Arema Dan mau hengkang Tapi apalah daya mereka Mereka terikat dengan kontrak Untuk bursa transfer sendiri Belum ada yang baru lagi nih Tapi kabarnya Sesaat lagi akan ada Mega transfer nih Apaan itu ya Hmm Kita nantikan nanti aja ya Sejauh ini Cuma ada Persikidiri yang meresmikan Anderson Nasimento Lalu ada PSS Semarang Yang meresmikan Fitin Ho Borneo FC Yang meresmikan Adam Alis Ya Cuma itu yang resmi Tapi kalau yang rumor Dan masih terbaru nih Adalah Yang pertama Egi Maunana Fikri Sebentar lagi Akan diumumkan Resmi bermain di Liga 1 Tapi Bukan klub-klub besar ya Yang meminangnya Tapi Klub yang Masih baru loh Ayo Klub apa Udah pada tau kan Jadi Mimin Gak usah kasih tau ya Yang kedua Persib Bandung Resmi tak melepas Ezra Walian Ke PSM Makassar PSS Sleman Maupun ke Persija Meskipun kabarnya Masih ada kemungkinan Persib memang Tak lepas Ezra Tapi kabarnya Ezra lah Yang ingin hengkang Jadi Kita akan lihat Nanti nih Ke klub mana Ezra akan berlabuh Yang tiga Persija Jakarta Resmi Ajukan pinjaman Evan Dimas Pada RMFC Nah kan Saya bilang juga Apa Ada sejumlah Pemen arema Yang kemungkinan Akan terus Sengkang Proses negosiasinya Masih berjalan Alot Sampai saat ini Yang keempat Pelati arema FC Haferovka Resmi menguruhkan diri Daryama Usai kalah Dari PSS Sleman Nah itu saja Dulu Pembahasan kita Kali ini Ikuti terus Berita seputar Sampai bola Kususnya Legi Indonesia Dan penak Periknya Hanya di Ryo Ryo Asport Terima kasih Yang terima kasih Dan mengunjungi Channel ini Kritik dan saran Selalu Komentikan di kolom komentar Atau di media-media Sosial kami Yang ada di bawah ini Sampai jumpa Di video-video kami Selanjutnya Dan salam Ryo Ryo Asport Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax